Nasi goreng jawa, lihat penampilannya, wah menggugah selera ya Oke, kita satukan dulu gula pasir, garam, dan lada kumerica bubuk Agar semuanya terukur dengan baik dari depan dan semua preparationnya sudah lengkap gitu ya Dan satu lagi yang harus dicampurkan adalah jenis saus-saus Ini ada saus tomat, kecap asin, dan kecap manis Kita aduk rata, kenapa semua kita persiapkan seperti ini? Agar kita nanti memasaknya bisa cepat Karena kita selalu menggunakan api besar untuk membuat nasi goreng Masukkan bawang putih sampai kekuningan, bawang merah Terus kemudian masukkan daun bawang, sedot wangi semua, masukkan cabai, rasi, diaduk lagi sampai wanginya keluar Baru masukkan tiga bahan ini, pengguri alami terbaik gitu ya Nah kemudian masukkan tiga jenis saus tadi, masak sampai berbuih seperti ini Kemudian kita akan masukkan telur, ini kita orek-ariknya tidak boleh terlalu cepat Supaya telurnya itu nanti besar-besar seperti itu Nah kemudian kita bisa masukkan ada ayam yang sudah digoreng disuir Kemudian ini ada lagi sayurannya kol, toge, dan sawi hijau Aduk jangan sampai layu ya, sampai tercampur rata saja Kita masukkan nasi Nah disini kuncinya, kalau kita sudah masuk nasi tidak usah ditekan-tekan nanti patah-patah Tapi apinya besar sampai tercium aroma nasi yang tergoreng Sudah selesai, mudah kan buat besok pagi sarapan bersama keluarga berangkat kerja bangkat sekolah Setiap sisa jika Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!